Intro Polsek Penyermasin Selatan turut berbagi pada warga sekitar yang kurang mampu Personil Polsek Penyermasin Selatan membagikan sembako kepada warga masyarakat kurang mampu di 3 RT yang berbeda seperti RT 17, RT 22, dan RT 25 Kecamatan Penyermasin Selatan pada Kamis 3 Januari 2019 siang Bagi-bagi sembako dipimpin langsung oleh Keposek Kompol Haji Najamudin Bustari yang didampingi oleh beberapa jajaran Posek Penyermasin Selatan dan Ketua RT 25 Kecamatan Penyermasin Selatan Bapak Hanapiah Sedikitnya ada 10 warga yang disambangi kediamannya di RT 17 sebanyak 2 orang, di RT 22 sebanyak 1 orang, dan di RT 25 sebanyak 7 orang Menurut Keposek Penyermasin Selatan, bantuan yang diberikan bukan sekedar membangun rasa kebersamaan dan mengeratkan tali persaudaraan pada warga kurang mampu namun juga memastikan tak ada jarak antara aparat kepolisian selaku pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dengan warga sekitar Kegiatan ini pun sudah jadi agenda rutin Posek Penyermasin Selatan itu kami berikan untuk masyarakat hanya perpanjangan tangan untuk setiap bulan sebanyak 20-30 kepala keluarga untuk pembagian beras sama supermi itu kan kami kerjasama dengan Yayasan sudah lama itu sudah 10 tahun mulai saya tugas di Penyermasin Selatan, Nyirindah ini kami sudah lama kerja dengan Yayasan Lajewal ini untuk baik saat rutin maupun saat derurat contohnya kebakaran yang memerlukan yang derurat kita selalu menyumbang untuk penting masyarakat yang dapat musibah itu orang sakit, ada yang rutin, ada yang tambahan orang sakit tadi kan orang melihat situasi yang kami datangi situasi orangnya, keadaan sakit, situasi ekonominya sementara itu salah satu warga Gang Arjuna Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjermasin Selatan yang menerima mengucapkan terima kasih kepada para personil polisi dan ketua RT setempat berharap kegiatan seperti ini mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi ke depannya karena menurutnya dengan adanya kegiatan bagi-bagi sembako ini akan sangat membantu bagi warga yang kurang mampu terima kasih kepada Keposek Banjermasin Selatan utama Pak Kanditnya Pak Jairin beliau telah ikut serta dalam ikut membantu warga kami yang kurang mampu dengan adanya bantuan ini maka mudah-mudahan ada bermanfaat di wilayah kami dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Keposek utama Kemanjermasin Selatan dengan adanya ini rasa terbantu warga kami yang kurang mampu mudah-mudahan untuk pelanjutin nanti ada lagi yang lebih baik dari Ahmad Didi dan Rian Tribrata Tipikalsel melaporkan Salam Tribrata Selamat menikmati Terima kasih.